Intro Akta pendirian Cilogon United dibuka mantan CEO klub yang kini berganti nama Rans Cilogon FC, Yudi Aprianto Yudi Aprianto yang kini menjabat Dewan Pengawas Rans Cilogon FC, akhirnya buka suara Akta Pendirian Cilogon United Dalam pernyataannya, Yudi Aprianto mengungkap bahwa Pemkot Cilogon tak memiliki dokumen lengkap Akta Pendirian Cilogon United Dia mengatakan, mereka meributkan Wali Kota sebagai Ketua Dewan Pendiri di AD dan ART yang disebutkan sebagai salah satu dalam Akta Pendirian Cilogon United Yudi Aprianto menjelaskan, Ketua Dewan Pendiri itu hanya penghormatan kepada Wali Kota Namun, kata dia, tidak ada hubungan hukum atau klausul apapun untuk pendiri, kecuali ia diberikan saham atau ada saham di perusahaan Ia menambahkan, tidak ada kewajiban dirinya untuk melakukan komunikasi apapun dengan Pemkot Cilogon Dia beralasan, Pemkot Cilogon bukan pemegang saham Secara etika komunikasi, dia mengakui hanya secara verbal saja Yudi Aprianto mengatakan, mayoritas pemegang saham adalah dirinya Atas dasar itu, Yudi Aprianto memiliki hak prerogratif untuk menentukan arah dan kebijakan Di dalam koorporasi atau perseroan, kata dia, hak tertinggi adalah RUPS yang didalamnya terdapat pemegang saham Lebih lanjut, dia mengatakan dalam jajaran direksi dan komisaris dijawab dirinya sebagai direktur Bahwa yang diakui PSSI itu adalah Cilogon United FC, kata dia, adalah klub profesional dan PT CPM sebagai persero yang menaungi Cilogon United Sampai jumpa di video selanjutnya